Intro Mohon maaf ya, kami ingin membacakan Pertanyaan dari media online Yang datangnya dari Makassar Assalamualaikum bu ya Waalaikumsalam Saya ingin bertanya, saya seorang perempuan dari Makassar bu ya Saya mempunyai ayah dan ibu sedang sakit Ayah saya sakit setruk dan ibu kakinya lumpuh juga bu ya Ayah dan ibu saya sudah buang air kecil di celananya Yang saya tanyakan bagaimana cara solatnya Karena terus menerus buang air kecil Dan mohon doanya bu ya buat saya Agar diberi kekuatan karena mohon maaf Yang namanya orang sakit sukarewel bu ya syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Anak yang baik berpikir bagaimana berbakti kepada orang tuanya Untuk keselamatan di akhiratnya Memikirkan bagaimana solat ibundanya Sekarang banyak orang tidak memikirkan kebaikan di akhirat untuk orang tuanya Coba Alangkah banyaknya Seorang anak di saat bapak ibunya sakit Mungkin langsung dibawa ke rumah sakit Kemudian dibiayai dengan puluhan juta barangkali Untuk keselamatan jasadnya Cuma sekarang Mana di antara kita Anak yang membiayai ibunya untuk menjaga solatnya Suster di rumah sakit itu kan menjaga jasadnya Pernahkah kita membayari orang untuk Menjaga solat ibunda kita Ayahanda kita Menjaga kebersihan anak ayahanda kita Kita sering memikirkan jasadnya saja Tidak mengikirkan tentang rohaniat ibunda kita dan ayahanda kita Baik Yang ditanyakan adalah Inilah anak yang solehah insyaallah Bertanya tentang bagaimana solat ibundanya Memang semampu mungkin Selagi anda mampu Untuk bisa mencucikannya setiap waktu solat Tidak setiap waktu solat ya Kalau orang sakit ada kemurahan Solatnya bisa dijama Anda kalau ingin menjama setiap hari Boleh Anda jadilah orang sakit Jadi zuhur bisa dijama dengan asar Maghrib dijama dengan isya Jadi solatnya hanya tiga waktu dalam sehari Itu orang sakit Nah Di saat orang sakit seperti itu Maka ajari untuk bisa menjama Sehingga cara mencucikannya Kalau memang selalu Mohon maaf Buang air kecil di celananya Berarti tiga kali saja kita membersihkannya Baik Jika anda mampu membersihkannya Maka bersihkannya sebisa mungkin Jika ternyata Mungkin anda seorang diri Dan tidak mampu Repot Atau mungkin Di saat anda harus Melakukan seperti itu Menyakitkan orang tua Karena ada sebagian penyakit Yang di saat digerakkan Sakit Ini sakit Itu sakit Semuanya ya Kalau keadaannya semacam itu Allah Maha Kasih Yang penting jangan meninggalkan solat Solatlah orang tersebut Dalam keadaan celananya Dalam keadaan najis Karena mau dibersihkan Tidak bisa Repot Kalau memang Anda membersihkan Ibu anda 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 membersihkan Ayah anda anda Merepotkan beliau Merepotkan beliau Maka tidak usah dibersihkan Allah Maha Kasih Yang penting jangan sampai ada Orang yang meninggalkan Solat Lakukan solat Lakukan solat Seperti itu Keadaan Dalam keadaan Mungkin celananya Kena najis Dan sebagainya Sehingga di dalam Di dalam pikir kita Ada solat menghormat waktu Yaitu solat dengan membawa najis Tidak dosa dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma dengan catatan nanti Jika sembuh Wajib diulang semuanya Kalau tidak sembuh Ya tidak perlu ngulang Karena tidak sembuh Jadi seperti itu ya Jangan diseksa Kadang-kadang fikir yang terlalu Sempit mengatakan Ibu harus suci Dibersihkan Mungkin ada lukanya Mungkin ada ini Sehingga terseksa Sehingga kalau ingat solat Ingat seksaan Jangan diseksa mereka Namanya orang sakit Memang ada fikir-fikir Dalam mitab imam syafi'i kita itu Kadang memang Urusan jabirah Urusan Perban dan segala macam Memang berat Waktu belajar fikir Di kelas enak Kita pernah berbicara tentang Jabirah Jabirah itu adalah Kalau ada orang punya luka Kemudian ditambal Dilihat tambalannya Kalau tambalnya di tempat tayamum Atau di tempat wudu Ini bermacam Sehingga wudunya Setelah wudu tayamum Kemudian wudu tayamum Wudu tayamum dobel-dobel Waktu itu kami belajar Waktu belajar fikir Enak Belajar fikir Jadi kalau orang punya jabirah Misalnya ada punya Tambalan di cidat Selagi air tidak masuk Maka setelah membasuh wajah Maka harus bertayamum Kemudian tangannya ada luka lagi Setelah membasuh Setelah kita membasuh tangan Nanti tayamum lagi Enak Waktu kita belajar fikir Tak tahunya Kiliran sakit Kiliran sakit Ternyata berat Mengamalkan itu semuanya Dan saya ingat Syekh Abdul Wahab Bersha'roni Agama tidak memberatkan Selagi berat Ambil yang gampang Khususnya untuk Orang-orang sakit Kalau anda sehat Bolehlah anda mengambil Pendapat yang paling kuat Tapi orang sakit Beda Yang penting Jangan sampai Ada orang meninggalkan Solat Dalam keadaan Seperti itu pun Diperkenankan Cuma nanti dengan catatan Kalau sehat Mohon diulang Semuanya Dan ini tidak keluar Dari batab kita Imam Syafi'i Karena apa? Berat memang Karena lumpuh itu Yang namanya lumpuh Kadang-kadang kita tidak Beliau tidak bercerita Memang berat badannya seberapa Sakitnya kaya apa Karena kita tidak mengerti Kadang mungkin Di rumahnya ada Seorang perempuan sendiri Bahkan mungkin Kalau harus menggantinya Malah kemana-mana Najisnya Kemudian kasurnya Seperti apa Repot itu semuanya Akan tapi Islam Adalah agama yang mudah Maka biarkan Beliau solat Dalam keadaan Kasurnya Kena najis Atau bajunya Kena najis Selagi memang Susah bagi anda Untuk membersihkannya Biarkan beliau Solat dalam Keadaan seperti itu Dan alangkah indahnya Di saat laki solat Kemudian dicabut Nyawanya oleh Allah Dalam keadaan Ingat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi mohon Kepada orang Yang sehat Jangan seksa orang yang sakit Dengan ilmunya Orang sehat Selesai Wallahu aklam Bisawab Selamat menikmati